Pemirsa pemenuhan akan air bersih menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air bersih. Dalam pemenuhan kebutuhan air, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster. Langkah tersebut mendapat apresiasi positif sejumlah kalangan. Akademisi Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Suarmadewa sekaligus Wakil Dekan 1 FTP Unwar, Gusti Agung Putu Eryani mengatakan, dari sekian pembangunan infrastruktur yang dibangun di Provinsi Bali, pembangunan infrastruktur bendungan menjadi sangat penting. Sebab air merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam menjalani kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bisa hidup. Apalagi saat ini ada beberapa daerah yang sulit mendapatkan air. Bahkan secara umum saat musim kemarau tiba, Bali yang notabene tujuan pariwisata dunia mengalami krisis air. Dengan adanya bangunan bendung, sidang, tamblang itu kan memang untuk menyediakan air terkait dengan baik itu air irrigasi maupun air bersih di Bali. Di mana memang Bali dalam kondisi musim hujan yang memang dia surplus. Tapi di musim kemarau dia sudah mulai mengalami krisis air pada daerah-daerah tertentu seperti Badung dan Pasar. Itu sudah mulai minus di saat musim kemarau. Itu adalah sesuatu hasil penelitian yang menyatakan bahwa di tahun 2025 Bali diperkirakan krisis air. Itu adalah yang perlu sekali memang sudah diaklisiasi oleh pemerintah Bali dan apa ini Pak Koster dengan mengesahirkan super air, pantai, danau, dan laut. Itu bagian dari infrastruktur yang harus didukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan peningkatan panggung. Bendungan yang dibangun Gubernur Koster di Tamblang, di Buleleng, dan pembangunan Bendungan Sidang di wilayah Badung, Bangli, dan Kianyar merupakan langkah visioner Gubernur Bali untuk melestarikan sumber air untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Baik untuk kebutuhan air bersih maupun untuk irigasi pertanian. Sukma Bali TV Terima kasih telah menonton!